Intro Untuk penanganan bencana koordinasi terus dilakukan pemerintah Provinsi Jabar salah satunya dengan dibukanya media center di Gedung Sate Bandung masyarakat pun dapat melaporkan kejadian bencana ke posko tersebut melalui hotline yang dibuka Masyarakat harus paham juga apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi jadi seperti ini misalnya kita makanya ada hotline itu setidaknya ada channel atau apa ini yang bisa dihubungi gitu ya jadi ada nomor telepon yang dihubungi dan mereka bisa menyampaikan keuangan apa saja yang sedang dialami saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pertengahan minggu ini dirinya akan rapat dengan semua daerah terdampak bencana berbagai solusi teknis akan direview seperti pembuatan bendungan di Karawang untuk mengurangi potensi banjir di Cibet dan Cilamaya hingga kerjasama dengan Kemen PUPR untuk percepatan bendungan di Sukamahi dan Ciawi Gubernur berharap hal tersebut bisa mengatur minimal 30% pengendalian air sebelum ke arah utara itu bisa diatur sedemikian rupa walaupun tidak ada jaminan 100% ya karena kalau sudah cuaca ekstrim kan tidak bisa diprediksi Gubernur pun mengapresiasi koordinasi yang baik antar berbagai pihak di Jabar untuk penanganan banjir pihaknya pun tengah meneliti penyebab banjir di KBB jika karena proyek pembangunan kereta cepat pihaknya akan menegur KCIC Budi Hartati, Bandung TV panas Sub indo by broth3rmax